Kalau kamu kepengen jadi orang yang kuat apapun yang terjadi Yang kuat sandarannya Dan cara biar kuat sandaran hatimu kepada Allah Yang pertama jadilah orang yang bertakwa Yang kedua jadilah orang yang tawakkal Tawakkal itu gimana? Karena menyerahkan urusan hanya kepada Allah Ingat terus Allah Ingat terus Gak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah Ingat terus Ini Allah nih semuanya Allah Semua dari Allah nih Semua dari Allah Terus gitu Terus gitu Buat kamu kalau kayak gitu Ngeliat orang sebagai hamba-hambanya Allah Gak bisa ngapa-ngapain Orang tuh semuanya gak ada yang bisa ngapa-ngapain Kecuali dengan izin Kalau Allah mau kasih bisa Kalau enggak Itu selalu kita baca tiap abis sholat kita La mani'a lima a'ataita Wa la mu'ti'a lima a'ataita Wa la ra'da lima a'ataita Wa la yangfa'u dal jaddi min kal jaddi Allahumma la mani' lima a'ataita Ya Allah Gak ada yang bisa menghalangi ketika engkau hendak memberi Wa la mu'ti lima a'ataita Ya Allah Gak ada yang bisa ngasih Kalau engkau gak mau ngasih La ra'da lima a'ataita Gak ada yang bisa mencegah apapun dari keputusan-keputusanmu Wa la yangfa'u dal jaddi min kal jad Gak akan bermanfaat usaha siapapun ketika bertentangan dengan keputusan-keputusan Allah Terima kasih telah menonton